Bapak semifinal Piala Serbia mempertandingkan Rezal Belgrad melawan Ratnik Sudulika tadi malam di Stadion Rasko Mitik, kandang dari Rezal Belgrad. Ratnik harus melawan Rezal Belgrad secara beruntun. Pertama, di Liga Serbia minggu lalu berakhir dengan skor 21. Tadi malam pun, Ratnik harus takluk dengan skor 21. Hitan Suleiman dimasukkan ke dalam squad untuk menghadapi penguncak kelas main Liga Serbia tadi malam pada Bapak semifinal Piala Serbia. Ratnik harus ketinggalan 2-0 di bag pertama dan berusaha mengejar ketertinggalan dengan memasukkan pemain menyerang. Nama seperti Milan Makarik mengisi starter, dan sayang sekali Hitan Suleiman tak dimainkan dalam laga semalam. Nama seperti Danoski, Bayanovic, yang dimasukkan oleh pelatih Josef Vick, dan Ratnik pun harus mengakui keunggulan Rezal Belgrad. Hitan Suleiman terpaksa harus melihat timnya takluk di semifinal Piala Serbia dari Bangku Cadangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!